Memasuki hari kedua pelaksanaan UNBK tingkat SMA seluruh Indonesia, di kota Sungai Penuh masih terpantau aman dan lancar. Akan tetapi di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, sejumlah siswa terpantau tidak hadir dengan alasan sakit. Hari kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA di kota Sungai Penuh masih terpantau aman dan lancar. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Hanya saja sejumlah siswa ada yang tidak hadir dengan alasan sakit. Namun ada yang menarik pada pelaksanaan ujian berbasis komputer pada tahun ini, di mana siswa yang terdaftar sebagai peserta UNBK masih dapat melakukan ujian susulan apabila tidak dapat hadir dan mengikuti UNBK pada waktu pelaksanaan terjadwal. Kepala SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, Zulkifli, mengatakan, siswa atau siswi yang tidak dapat hadir tersebut dapat mengikuti ujian susulan pada tanggal 17 dan 18 April mendatang di sekolah masing-masing. Zulkifli menjelaskan, siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit ataupun karena suatu hal lainnya dengan alasan yang jelas, masih bisa mengikuti UNBK susulan yang dijadwalkan sesuai dengan prosedur operasional standar ujian nasional POS UN. Bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sesuatu hal-halangan, sakit, dan segala macam, itu diberikan jadwal khusus siswa dan POS UN yang ada, itu pada tanggal 17 dan 18 April pada bulan ini juga. Untuk tanggal 17-nya, Bahasa Matematik dan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk tanggal 18 April-nya, Bahasa Inggris dan Mata Pelajaran Pilihan Jurusan Masing-masing. Lokasinya tetap di sekolah masing-masing, tinggal melaksanakan di server berapa dia. Anak itu awalnya di server 1, ya di server 1 kita laksanakan ujiannya. Kalau anak itu di ruang 2 atau server 2, di ruang 2 kita laksanakan. Namun kita beri kemudahan, bisa juga kita langsung melaksanakan di ruang komputer, kita laksanakan itu tidak ada permasalahan karena memang jumlahnya mungkin tidak seberapa. Ini ada di POS UN dan berlaku secara nasional. Dan itu berlaku untuk seluruh siswa yang punya surat keterangan yang tidak hadir, apakah sakit namanya, izin atau memang berhalangan, betul. Itu yang kita berikan. Dan pihak sekolah, jauh hari sebelumnya, bagi anak yang tidak hadir, kita sudah dapat informasi. Namun, khusus manik satu sangat penuh, sampai detik ini, sampai hari ini, sesi kedua ini berlangsung, itu belum ada siswa yang memberitakan, ada halangan, tidak bisa hadir. Zulkifli menambahkan, untuk UNBK susulan tanggal 17 April, pelajaran yang diujikan yakni matematika dan bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 18 April, pelajaran yang diujikan yakni bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan masing-masing jurusan. Fendri, Cek TV, melaporkan.